Intro Terkait ambruknya atap Geo Teater Pusat Budaya Kampung Cisoka, Desa Sukamaju, Kecamatan Ranca Kalong, Kabupaten Sumedang, yang ambruk ketika ada angin kencang pada Senin malam sekitar 19.30 waktu Indonesia Barat. Ketika hal ini ditanyakan usai sosialisasi parkir berlangganan di Gim Sumedang, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan pihaknya sudah memanggil dinas terkait dan konsultan perencanaannya. Karena ini masih hak cipta mereka, jadi konsultan, pengawas, dan kontraktor akan dimintai keterangan. Bahkan BMKG siap sudah mengecek perbaikan kedepannya sehingga inspektorat maupun dari dinas mempersiapkan karena tahun depan dapat DED sehingga kondisi tidak terjadi lagi kedepannya. Pengelolaan ini oleh Dispar Budpora dan untuk pembangunannya oleh Perkimcan. Lidiknya sekarang, karena apa, mungkin karena waktu itu angin besar ya, dan konstruksinya pun harus dicek lagi. Yang ambruk atapnya saja kan, kalau pihaknya bagus. Makanya sudah dipanggil oleh dinas terkait, konsultan perencanaannya. Ini kan dia yang punya hak cipta mereka. Ini bangunan baru. Konsultan perencanaannya, konsultan perencana, pengawas, kontraktornya untuk diminta keterangan. Bahkan konsultan perencana sudah ke BMKG untuk mengecek perbaikan kedepannya. Nah kami sudah minta inspektorat pun untuk melakukan investigasi berkaitan dengan ambruk ini sehingga kedepannya ada rekomunasi seperti apa dari inspektorat maupun dari dinas terkait. Karena tahun depan kita dapat DED-nya. Detail engineering didesain untuk DED untuk Pusat Jawa Sebenang ini. Sehingga kondisi ini tidak terjadi lagi kedepannya. Pengelolaannya oleh siapa Pak dinasnya? Dinasnya di Sepad Budpora. Tapi kalau pembangunan oleh di Perkintan. Demikian Iwan Ingkig melaporkan.